Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di home channel kali ini kita akan berbagi masalah pengaturan controller yuasa TH550 B untuk motor mesin jahit industri kapasitasnya 550 Watt itu maksimal angkatan pertama mesin hidup itu 550 Watt tapi kalau sudah jalan terus Hai tinggal 160 Watt sampai 200 Watt ini mesin jahitnya ini tombol on off nya dan yang di belakang kontrolernya sekarang kita coba menyalakan pencet tombol on off nya dia akan nyala minimal kecepatan motor ini adalah 500 RPM dan setiap anda mencet tombol plus akan bertambah kelipatan 100 sampai akhirnya nah ini adalah kecepatan maksimal 5000 RPM untuk motor ini misal sekarang kita setting minimalnya 500 ini 500 RPM kecepatannya kemudian kita Nyalakan pedalnya ini bedanya Anda akan lihat ini 300 ketika pedal dipencet sedikit Hai ketika Hai pedal ditekan lagi lebih dalam 500 RPM Hai kalau dipencet sedikit 300 RPM kemudian kita pencet kita pencet sedikit lagi 500 kita pencet lagi sedikit lagi 800 sampai maksimal 1000 nah nah Hai dengan controller ini mesin jahit industri Anda itu akan menjadi lebih hemat listrik Hai bisa dikontrol sesuai dengan kecepatan yang anda inginkan mulai dari 500 sampai 4500 4500 RPM dan pedalnya pun anda bisa atur sedikit-sedikit Hai nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana mengatur pedal kemudian kita balikan dulu menjadi 500 oke 500 bagaimana bisa mengatur pedalnya ketika dipencet sedikit menjadi 300 dulu atau 200 sehingga anda akan mudah mengontrol jahitan tidak langsung anda setel 500 RPM ketika diinjek langsung kenceng jalan 500 anda akan kesusahan makanya ini mesin jahitnya dengan servo motor sangat membantu anda baik yang pemula maupun profesional nah gimana caranya masuk ke settingan yang lebih spesifik anda tinggal masuk pencet tombol 2 ini sobat semua pencet bareng inilah masuk ke pengaturan pertama P01 kalau anda ingin menambah ke pengaturan 2 dan seterusnya pencet tombol plus ini 2 dan seterusnya kita masuk ke pengaturan 1 kalau anda mau balik tidak jadi ke pengaturan 1 tinggal anda pencet tombol ini yang tombol jarum ini anda pencet dia akan kembali ke settingan awal kalau anda mau masuk lagi ke pengaturan lebih spesifik anda pencet dua-duanya P01 ini inilah yang bisa setting pedal injekkan sekarang kita enter dengan S ini ini kita sudah masuk ke pengaturan 1 kita masuk lebih dalam lagi ini kecepatannya kecepatan pedal tadi yang kita lihat pertama kalau diinjek sedikit kalau anda sobat home channel ingin mengatur lebih lambat lagi jadi ketika pedal diinjek sedikit sobat bisa turunkan ini dari sini 290 sampai 200 ini minimal 200 jadi anda bisa mencetting nya 200 untuk injekkan sedikit kita buktikan 200 kemudian kita enter tombol ini oke berarti kita akan melihat ketika pedal diinjek sedikit dia akan berputar 200 RPM injek lebih dalam baru dia akan berputar sesuai settingan kita settingan kita tadi 500 kita lihat nah lihat 200 baru 500 ini kalau diinjek lagi maksimal hanya 500 anda bisa melihat ini pergerakan ini ini 200 tapi 200 sangat pelan 200 anda lihat ini 200 ini 500 ini 500 oke oke paham ya kita masuk lagi ke pengaturan 1 kemudian kemudian enter yang ini S ini enter masuk ke RPM nya setting lagi saya setting lagi menjadi 300 atau sekarang 350 kemudian saya enter lagi di sini nah berarti anda akan melihat 350 RPM pertama ketika kemudian pedal ini diinjek sedikit 300 kemudian 500 begitu kelipatannya ternyata 100 atau 400 ya kelipatannya 100 jadi walaupun anda setting 350 tetap tidak bisa 350 RPM bisa 300 kalau anda setting 400 baru 400 baru kemudian anda injek lebih dalam settingan aslinya begitu sobat om channel sangat mudah saya kembalikan ke pengaturan 300 RPM oke begitulah sedikit bagaimana mengatur settingan kecepatan untuk kontrol servo yuasa TH550B selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba